Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan membangun pangkalan militer baru di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Ya, penegasan ini disampaikan Prabowo Subianto sebagai bentuk respon terhadap masuknya kapal Tiongkok di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya kan jelas beliau sudah katakan, kedaulatan harga mati, ya tapi kita harus jangan kita panas-panasin ya. Jadi kalau wilayah teritorial itu kan, ya itu kedaulatan itu adalah 12 mil, lebih dari itu adalah zona ekonomi, dan kapal manapun boleh masuk keluar. Nah kalau eksploitasi ikan atau mineral, itu harus kerjasama, harus izin kita. Nah ini kan bisa diselesaikan ya, kita bisa negosiasi dan sebagainya. Ya kita, kita cool aja selalu saya katakan ya. Wah, tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan, di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat. Ya saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna, di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia. Ya, masa saya paparan pertahanan lebih banyak.